Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap adanya gerakan merebut paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah kader dan mantan kader partai. Aya menuding gerakan tersebut mendapat dukungan orang dekat Presiden Joko Widodo. Gerakan mengkudeta Partai Demokrat disampaikan AHY usai menggelar rapat pimpinan khusus bersama pengurus partai. AHY menyebut upaya untuk merebut partai dilakukan oleh empat orang kader dan mantan kader serta satu orang yang diduga pejabat tinggi pemerintahan. AHY menduga keterlibatan lingkaran dekat Presiden Joko Widodo dalam upaya untuk mendorong Kongres Luar Biasa untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat. AHY mengaku telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi guna meminta klarifikasi. Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Atas tudingan AHY tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah keterlibatan pihak istana. Muldoko sekaligus mengingatkan agar jangan mengaitkan isu kudeta di tubuh Partai Demokrat dengan Presiden Jokowi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ekomiyadi, INews, Melaporkan.